Akar dasar Bapak Lokas NMD dapat terjaga sebagai warga negara yang dalam menghadapi hukum dan ingat juga bahwa hukum acara pidana juga menyunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya ingin mengambil contoh beberapa waktu lalu, mengepoh hukum yang putih berbagai media menyebutkan bahwa 1 triliun dana OTSUS, 1.000 triliun dana OTSUS sejak 2001 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan tidak terserap rakyat Papua. Pertama, ini keliru, benar-benar sangat keliru. Kami membaca kembali pernyataan Pak Mahfud, selain banyak media yang latah memberikan informasi tersebut, kami perlu meluruskan bahwa data yang disampaikan berpotensi misinformasi. Perlu dijelaskan lebih berspesifik oleh Bapak Mahfud soal rincian dana apa saja yang dimaksud. Apabila perhitungan yang dilakukan hanya pada anggaran kepada Provinsi Papua, khusus kepada Provinsi Papua, maka angka yang dimaksud Pak Mahfud jelas, keliru, dan tidak benar. Kedua, terkait kalimat Pak Mahfud yang disebut, tapi rakyatnya di sana tidak dapat apa-apa, tetap miskin, pantas kalau rakyat Papua itu marah. Untuk ketipan itu, mungkin tidak cukup waktu menjelaskan satu demi satu capaian kemajuan yang dihasilkan lukas NMB dan beberapa gubernur sebelumnya. Rakyat tidak dapat apa-apa adalah kalimat yang sungguh menyakitkan hati kami di sana. Kami meminta agar publik dapat periksa angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, periksa juga indeks pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun, periksa presentasi jumlah penduduk miskin. Semuanya memiliki progres yang signifikan. Presentasi penduduk miskin Papua pada 2001 mencapai 41,8 persen, dan tahun ini berada di angka 26 persen. Angka itu masih tinggi apabila dibanding daerah lain, tapi kami meminta agar perubahan ini dapat dilihat sebagai upaya semua pemimpin di Papua selama ini dalam membangun daerah Papua. Bahwa yang terjadi hari ini cukup membuat gubernur lukas NMB tersurutkan. Hingga saat ini ada banyak hak-hak individu gubernur lukas NMB yang menjadi berkurang atau bahkan hilang ketika ia ditetapkan menjadi tersangka. Praktik yang terjadi hari ini memperlihatkan bahwa ini bukan hanya sekedar sebagai upaya kriminalisasi, melainkan ini sudah mengarah kepada karakter asesinasian. Pembunuhan karakter ini dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif oleh kelompok pemilik kekuasaan, terutama oleh pihak yang berseberangan secara politik dengan beliau. Bahwa roda pemerintahan di Provinsi Papua, saya stressing lagi, bahwa roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi dan komunikasi bersama seluruh pimpinan dan jajaran di pemerintahan Provinsi Papua sehingga tugas kenegaraan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terus berlanjut sebagaimana arahan dari Bapak Gubernur Lukas NMB bahwa Provinsi Papua harus tetap berjalan. Yang terakhir, kita harus ingat bahwa pengadilanlah yang pada akhirnya menjadi penentu bagi siapapun kita untuk menemukan kebenaran dan pendekatan keadilan. Seorang menjadi bersalah bukan karena sebuah konferensi pers, tetapi pada faktanya ini yang terjadi hari ini. Berbagai macam prasangka, asumsi, dan penafsiran sangat dieksploitatif, diberitakan oleh media dan pada akhirnya Gubernur Lukas NMB menjadi tersebutkan. Status Lukas NMB saat ini adalah tersangka, mohon agar semua orang dapat memahami bahwa ada asas peradukan tak bersalah. Saya berharap agar semua pihak memainkan perang dengan kadar masing-masing. Jangan sampai publik menjadi tercemarkan oleh suatu hal yang belum pasti kebenarannya. Jangan spekulatif dan provokatif. Kita sebagai satu persatu persoalan ini sedang berjalan prosesnya, yaitu kasus gratifikasi. Dan kehidupan di masyarakat Papua bukan hanya dihuni oleh masyarakat Papua, tetapi ada saudara-saudara kita, seluruh Indonesia yang hidup di tanah Papua. Terima kasih.